Polda Metro Jaya Erik diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Henki menggambarkan Erik sebagai pria yang mengenakan baju garis-garis biru. Tersangka ikut membentak polisi yang mencoba menengahi persoalan antara Dep Collector dengan Clara Sinta. Tak hanya membentak polisi, tersangka juga melakukan paksaan secara fisik maupun psikis. Saat ini penyidik masih melakukan pengejaran terhadap Erik dan tiga puronan lainnya. Sementara tiga tersangka sudah berhasil diamankan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, beredar video penarikan paksa mobil milik Clara Sinta oleh sejumlah Dep Collector. Peristiwa ini terjadi di kawasan apartemen Tebet Jakarta Selatan pada 8 Februari lalu. Tak hanya mengambil paksa mobil, Dep Collector juga membentak polisi yang berusaha menengahi persoalan. Kasus ini sempat membuat Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, marah besar. Hingga akhirnya para pelaku berhasil ditangkap setelah mencoba kabur. Jadi, sekali lagi, yang kemarin itu bukan yang pertama. Kita ada indikasi ataupun anasi yang meningkatnya aksi premonisme, kita respon cepat tangkap. Dan ini belum berakhir. Kita akan, periksaan kita akan naik terus siapa ini gembong-gembongnya kita akan tangkap. Equality before the law semua sama di matahari. Tukup. Silahkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!